Intro Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang pada kesempatan kali ini informasi yang kami bagikan Informasi yang sifatnya hiburan walaupun kenyataannya kawan-kawan tidak terhibur sama sekali Untuk semua kawan-kawan sebangsa dan setanah air dari ujung timur ke barat dari selatan ke utara Sejak terbitnya UU ASN nomor 20 tahun 2023 di dalam bab 14 ketentuan penutup pada pasal 66 berbunyi pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024 Dan sejak undang-undang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN Yang dimaksud dengan penataan disini adalah termasuk verifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga berwenang Seiring dengan perjalanan waktu yang berjalan terasa sangat cepat Sekarang sudah memasuki bulan Mei di tahun 2024 tinggal menyisakan waktu sekitar 7 bulan untuk menentukan nasib para honorer ke depan Apakah dihapus atau digantikan dengan nama lain sesuai dengan amanat undang-undang terbaru ini? Gimana juga ya nasib kami youtuber pemula yang statusnya juga honorer atau non-ASN apakah termasuk bisa diangkat jadi ASN PPPK oleh pemerintah? Sejak tahun 2014 kami sudah mulai membuat saluran channel youtube atas nama Rusdi Amawang Namun aktifnya baru sekitar awal tahun 2021 sampai dengan sekarang Alhamdulillah berkat kerja keras dan perjuangan kami mendapatkan gaji dan penghasilan dari youtuber per bulan dengan kisaran rata-rata 1 sampai 3 juta rupiah Sampai saat ini untuk prestasi kami sebagai youtuber pemula tentunya masih belum ada yang bisa dibanggakan untuk Indonesia baik di dunia nasional apalagi internasional Walaupun begitu keadaannya di dunia maya kami bisa berbagi apa yang kami bisa bagikan Dari cerita keuangan sampai dengan cerita beban kehidupan untuk para penonton dan penggemar sahabat setia kami di seluruh dunia Terakhir harapan kita semua semoga honorer Indonesia diangkat jadi ASN seluruhnya Amin Terima kasih telah menonton